Intro Motor Matic bergaya klasik sedang digandrumi, kini bukan hanya Vespa yang menjadi pilihan. Namun, berbagai pabrikan motor asal Jepang menciptakan produk dengan desain retro untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebut saja Suzuki Saluto 125 yang sukses di beberapa negara, seperti Thailand dan Vietnam. Setelah itu, ada Yamaha Fazio. Matic buatan lokal tersebut cukup menarik perhatian konsumen setelah resmi dirilis pada 17 Januari 2022. Yamaha Fazio didukung mesin bensin satu silinder SOHC berkapasitas 124,86 cc yang dapat menyemburkan tenaga 8,3 daya kuda di 6.500 rpm dan torsi 10,6 Nm di 4.500 rpm. Sistem pengabutan injeksi dengan pendingin udara Menjadi pembeda dengan varian Matic 125 Yamaha lainnya, Fazio disematkan teknologi Blue Core Hybrid yang diklaim membuat bahan bakar lebih efisien, namun tetap bertenaga. Memiliki dua sumber tenaga yang saling bersinergi yang dihasilkan dari mesin serta electric power assist start Sehingga saat berjalan dari kondisi diam, lebih bertenaga dan lebih halus meski bawa beban di kondisi tanjakan sekalipun. Sejumlah komponen yang mendukung cara kerja teknologi semi-hybrid tersebut meliputi starter generator control unit, baterai alias akih, dan smart motor generator. Selain itu, untuk membantu penggunaan bahan bakar lebih irit, Yamaha Fazio juga dilengkapi dengan start-stop system. Fungsinya, mesin motor otomatis mati saat berhenti dalam waktu 5 detik dan akan menyala kembali ketika gas diputar. Jika di Indonesia ada Fazio, untuk negara lain, pabrikan motor berlambang garputala tersebut juga menawarkan metik berkaya klasik dengan desain, spesifikasi, dan desain berbeda. Seperti halnya Yamaha Grand Villano yang hanya dipasarkan di Thailand. Dan yang terbaru, jenama asal Jepang itu melebarkan sayapnya dengan kembali menghadirkan metik retro bernama Janus untuk pasar Vietnam. Yamaha Janus yang resmi dirilis baru-baru ini memiliki desain bodi yang cukup klasik. Dengan lampu utama bulat, bodi depan, dan belakang sekilas mirip Honda SH150i, namun lebih aerodinamis. Meski berkaya klasik, namun Janus dilengkapi fitur-fitur modern seperti MID yang tertanam di speedometer konvensional. Lampu pengereman belakang LED, dan juga dilengkapi kunci pintar. Jantung pacunya serupa dengan Fazio, namun tidak memiliki sistem hybrid. Pasalnya, Janus hanya mengandalkan mesin 125 cc SOHC dengan sistem pengabutan injeksi blue core, bertenaga 9,5 PS di 8.000 RPM, dan juga torsi 9,6 Nm di 5.500 RPM. Motor tersebut memiliki bobot bodi 97 kg. Pada sektor kaki-kaki, peleknya berukuran 14 inch, berbahan aloi, dibalut dengan ban 80x80 bagian depan, dan belakang 100x70. Sekilas, desainnya mirip dengan Yamaha Mio 125, mulai dari pelek hingga kenalpot. Yamaha Janus dibanderol sekitar 41.000 BAT atau setara dengan 17,5 juta rupiah. Lebih murah dari Fazio Hybrid Connected, mengingat fitur yang ditawarkan lebih canggih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!